Intro Bakal calon bupati atau Bajabu Penyuangi Haji Muhammad Ali Maki Zaini yang agar bisa bagus maki kembali bertemu dengan calon konstitunya di Dusun Tampak Lembu Desa Temu Asri ke Jamatan Sempu pada minggu malam 11 Agustus 2024 Dalam kesempatan tersebut, Gus Maki memaparkan sejumlah visi dan misi yang akan diwujudkan jika terpilih sebagai Bupati Banyuangi Salah satu program unggulan yang dijanjikan Gus Maki adalah pembayaran rekening listrik untuk tempat ibadah yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah Selain itu, ia juga berjanji untuk menyerahkan pelaksanaan pembangunan saluran irigasi persawahan kepada himpunan petani pemakai air atau HIPPA di masing-masing desa guna memastikan pemerataan pembangunan Tidak hanya itu, Gus Maki menegaskan komitmennya untuk menganggarkan tambahan 500 juta rupiah dalam dana desa dengan tujuan agar setiap desa di Banyuangi dapat berkembang lebih baik Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh warga desa Temu Asri tetapi juga oleh perwakilan dari beberapa desa lain di kejamatan Sempu Selain itu, sejumlah komunitas turut hadir termasuk komunitas pengrajin batik, pemandu wisata, serta komunitas pemuda Gus Maki juga menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian para peserta Penyataan Gus Maki ini menambah antusiasme warga yang hadir dan memperkuat dukungan mereka terhadapnya dalam kontestasi Pilkada Banyuangi 2024 Tim Liputan, Banyuangi Eats melaporkan